Berada di dekat permukiman warga dan menjadi tempat yang nyaman buat menunggu waktu berbuka puasa, RP Traharapan Mulia jadi favorit warga untuk Ngabuburit. Pantauan berita Jakarta TV, Minggu 12 Juni 2016. RP Traharapan Mulia di Jalan Harapan Mulia, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menunggu waktu berbuka puasa atau Ngabuburit. Di RP Traharapan yang memiliki luas 3.446 meter persegi ini, tampak warga memanfaatkan berbagai fasilitas. Mereka mulai berdatangan di RP Traharapan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga ini memenuhi berbagai fasilitas seperti arena bermain anak, lapangan futsal, dan lapangan basket. Yayan salah seorang warga mengatakan dirinya sengaja datang ke RP Traharapan bersama anak-anaknya untuk Ngabuburit. Fasilitas di RP Traharapan ini lumayan lengkap karena selain arena bermain anak, juga terdapat sarana olahraga bagi para remaja. Adanya RP Traharapan ini sangat membantu warga karena sebelumnya sarana olahraga di daerah ini sangat kurang. Lebih lanjut Yayan berharap agar sarana olahraga yang ada bisa ditambah kembali. Puluhan tadi lewat sini dan anak-anak ajak ke taman, jadi kita pas kebetulan di sini ada taman baru ya, yang main baru diresmikan, jadi langsung ke sini tadi ajak anak-anak. Kalian ngabuburit mas, lumayan lengkap mas ya, apa namanya, ditambah lagi kan ada banyak mainan anak-anak di sini ya mas ya, terutama jadi bisa buat anak-anak itu betah di sini lah main gitu. Cukup lumayan ini mas ya, apa, bagus ya, bagi apa namanya, terutama anak-anak remaja nih, yang senang olahraga untuk sel terutama bagus, sangat apa namanya, mungkin dibilang kurang sarana dan pesana, begitu ya mas ya, jadi dengan adanya taman olahraga atau taman benar ini yang akan membantu bagi masyarakat di sini. Harapannya ditambah lagi terutama untuk alat olahraganya. Dari Jakarta Pusat, Adi Alfian memberitakan.